Kalau peran Pore Singkawang, seperti disampaikan dahulu bahwa kita dipercaya oleh masyarakat mendapatkan laporan dan ini di Humas Pore Singkawang menjadi motor penggerak dan sekali lagi keberhasilan dari semua. Sebenarnya ini berhasil dipulangkan karena ada perhatian dari publik, dari netizen, bantuan dari semua pihak sehingga ini bisa kembali. Dan sudah ditindaklanjuti oleh Pores Ketapang, sudah dijemput di Jakarta oleh Kasar Reskrim sendiri dan oleh petugas PPA akan dikembalikan dan informasi terakhir yang kami dapat bahwa sudah ada pemeriksaan terhadap pihak-pihak yang patut diduga yang menjadi matcomlang dari korban tersebut. Dan saat ini sudah diproses. Harapan kami bahwa ini menjadi hasil yang baik buat Singkawang ataupun Kalimantan Barat pada umumnya. Kami hanya selaku inisiator dan ini mudah-mudahan menjadi penggerak bagi seluruh Pores yang ada untuk menjalankan tugas, untuk mengembalikan para korban-korban dan harapannya buat masyarakat menjadi pelajaran jangan sampai terbuai oleh bujukan yang belum jelas hasilnya. Pada orang tua, karena informasi yang saya dapat ini juga disetujui oleh orang tua, jangan terbuai. Kadang-kadang anaknya mau, tapi kalau orang tuanya berkelas tidak mau otomatis tidak akan terjadi. Jadi peran serta orang tua juga jangan sampai menjadi mendesak anak sehingga anaknya terbeban sehingga dia mengorbankan dirinya menjadi korban dari perdagangan manusia atau perempuan, eksploitasi yang ujungnya sampai di sana menderita kekerasan seperti yang diberitakan dan akhirnya harus kembali. Dan ini jangan sampai terjadi di lingkungan keluarga kita. Terima kasih.